Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya menghadapi pit karbu yang susah hidup atau tidak hidup sama sekali ya dibawa ke bengkel saya ini dalam keadaan mokok dan saya sudah cek karbu sudah saya cuci sampai bersih menggunakan karbu cleaner ya lalu api dari busi juga besar kompresi juga ada ya teman-teman tapi tidak mau hidup sedaya juga masih orinya ini ya sindegan apa sindegan oke pak oke teman-teman kita sudah sampai mahrib ya kita akan berhenti dulu nanti saya akan lanjutkan oke nanti hasil akhir saya akan sampaikan di video ini juga ya apa penyebab sebenarnya motor ini tidak bisa hidup oke tunggu video kelanjutannya jangan berkemana-mana ya tetap di stay tune di channel saya dan jangan lupa di subscribe like, komen, dan share ya teman-teman oke teman-teman kita coba untuk style crab ya ini ini oli nya sering telat ya teman-teman sehingga terbakar ini dalamannya jadi untuk para teman-teman silahkan ganti oli sesuai dengan jadbal ya ini hitam sering telat oli tadi saya cek olinnya tinggal sedikit dan ini setelan grabnya kurang tepat ya kita setel saja saya tidak menggunakan bilah oh ini sudah ganti ini biasanya kalau sudah gantian menggunakan kunci nomor 9 ya teman-teman padahal standarnya itu biasanya 8 kalau yang original saya juga tidak tahu alasannya kenapa ya apa untuk membedakan antara oli dan kawai mungkin oke saya hanya menggunakan feeling saja ya teman-teman tidak menggunakan pular gig oke 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 grab in sudah oke grab out terlalu lebar oh sorry kita setel saja oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Busi juga masih oke. Kita cari pelan-pelan ya. Apa penyebab sebenarnya. Oke teman-teman setelah kamu lakukan setel clap ulang ya. Sebab clapnya tadi terlalu longgar. Clap in terlalu longgar. Clap X juga terlalu longgar ya teman-teman. Jadi kadang-teman kita analisa itu walaupun kita cek kompresi sudah cukup ya sudah memenuhi syarat. Bensin ada. Dan nanti kalau seandainya bisa hidup berarti kesimpulannya adalah setelah clap kurang tepat jadi mempengaruhi kompresi atau kompresi kurang maksimal ya teman-teman. Oke kita saksikan saja atau kita saksikan saja apakah pit ini bisa hidup ya ini sampai lembur ya teman-teman. Jadi tadi siang agak sibuk juga service dan juga tambal ban. Jadi untuk mengatasi besok kalau sibuk kalau ramai ya masya Allah. Jadi hari ini saya selesaikan sampai malam teman-teman. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Oke kita kalau hidup ya syukur Alhamdulillah. Kalau tidak hidup ya kita sudahi saja. Kita lakukan besok ya. Syukur-syukur hidup ya teman-teman. Kita langsung saja kita hidupkan. Masih kontak on. Ini akinya sudah tidak waras ya. Kalau setan pengisiannya masih bagus. Cuma akhirnya sudah Ini ya sudah swak. Kita selesa saja ya. Oke yang penting hidup kita lanjutkan besok saja. Cukup lah ya. Jangan dari pepes sudah malam ini. Tidak enak dengan tetangga. Jadi seperti itu ya. Oke semoga video kali ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Segala keterbatasan, segala kekurangan. Yang mungkin dalam video saya ini. Bagi para master kurang bermanfaat ya. Cuma di hati kecil saya hanya ingin sharing saja untuk teman-teman semuanya. Baik yang master. Ataupun yang masih belajar dan orang-orang awam pada umumnya ya. Yang memiliki sepeda motor. Mungkin pernah mengalami hal-hal seperti itu ya. Ataupun dibawa ke bengkel dan ternyata di bengkel itu juga tidak hidup-hidup. Dan melalui analisa. Kemungkinan kata orang bengkel juga sudah oke semuanya ya. Tapi ternyata tidak hidup. Coba di setel clap-nya ya teman-teman. Coba di setel clap-nya. Kemungkinan clap-nya mengalami setelan yang kurang tepat seperti itu ya teman-teman. Oke sudah malam. Kiranya cukup sekian video dari saya. Salam hormat buat semuanya ya. Jangan lupa ya teman-teman. Dukung channel saya. Download channel. Dengan cara klik subscribe. Like. Comment. Dan apabila video saya ini. Mungkin dapat penerbangan orang lain. Silahkan di share ya teman-teman. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.